Intro Cerita ini berawal ketika aku berumur 11 tahun. Pengalaman yang tidak pernah bisa aku lupakan sampai saat ini. Jika diingat membuatku selalu waspada dan selalu menjaga etika dan perilaku terhadap mereka yang tak terlihat. Namaku Lara Sestari. Aku tinggal di Sulawesi, tepatnya di daerah Palu. Aku tinggal bersama kakakku yang saat itu mendapatkan pekerjaan di kota Palu ini. Meskipun aku perantau dari Jakarta, aku tidak merasa jenuh ataupun bosan ketika kakakku harus kerja dan pulang hingga larut malam. Kegiatanku pada saat itu hanyalah sekolah, mengerjakan tugas, dan istirahat. Dan malam ini, aku akan membagikan pengalaman nyata seramku bertemu dengan mereka. Yang biasa dibilang dengan... Hantu Aku tinggal di perkampungan kecil yang ada di kota Palu. Meskipun perkampungan, namun bisa kurasakan sejuknya desa kampung ini. Kalau dibandingkan dengan tempat aku tinggal pada saat itu, sangat jauh berbeda. Aku bersyukur tinggal di sana bersama kakakku. Meskipun ada rasa berat meninggalkan ayah dan ibu. Singkat cerita, hari itu waktu menunjukkan jam tujuh malam. Dan aku baru saja selesai belajar kelompok di salah satu rumah temanku yang lumayan jauh dari rumahku. Sebelum pulang, temanku sempat menghalangi dan menanyakan apa aku akan pulang ke rumah malam-malam begini. Aku pun mengiakannya karena kakakku tinggal di rumah sendiri. Dan temanku itu pun langsung bercerita padaku bahwa ia baru saja menguping pembicaraan orang tuanya tentang salah satu daerah yang ada di sana. Katanya daerah itu sangatlah berhantu. Mendengar itu meskipun pada saat itu antara percaya atau tidak percaya dengan rasa takut dan juga penasaran timbul di benakku untuk pergi mengunjungi kota tersebut. Ya, meskipun ada rasa takut, aku beranikan diri untuk mengikuti ajakan temanku Linda. Aku dan Linda kini berjalan di daerah yang biasa orang sebut berhantu atau tidak pernah ada. Di dalam kehaningan malam, aku dan Linda mulai berjalan menuju hutan karet yang dimana nanti terdapat sebuah pintu raksaksa katanya. Sampai setelah cukup jauh berjalan, aku dan Linda kini sudah sampai di hutan karet. Awalnya aku tidak melihat gerbang besar, yang kulihat hanya hutan pohon karet yang besar. Sampai Linda menarik tanganku untuk masuk menuju hutan tersebut. Linda berjalan di depanku sambil memegang tanganku. Meskipun dengan rasa takut, aku memberanikan diri untuk terus melangkah setapak demi setapak menelusuri hutan tersebut. Kulihat malam semakin gelap. Setengah perjalanan yang kita lalui akhirnya membuahkan hasil. Sampai akhirnya kita menemukan sebuah gerbang besar yang dimana gerbang tersebut memiliki corak yang begitu bagus dan besar. Lalu aku dan Linda pun memberanikan diri untuk membuka gerbang itu. Dan ketika aku buka... Dan ketika aku buka... Entah ini nyata atau tidak... Di sana aku melihat kota yang begitu indah. Namun terlihat kosong dan sepi. Dan terlihat juga banyak rumah-rumah yang bisa dibilang mewah. Namun... Anehnya... Di sini kok sepi... Fikirku... Apa jangan-jangan... Cerita orang-orang tentang daerah ini seram dan angker... Memang nyata? Aku dan Linda mulai menelusuri tempat tersebut. Dan... Ketika kami akan melewati sebuah lapangan yang besar... Linda menghentikan langkahnya... Dan menunjuk ke sebuah lapangan besar. Dan ketika aku lihat... Hah? Aku sedikit terkejut... Ketika aku melihat orang-orang sedang berbaris di sebuah lapangan besar. Semua orang itu mengenakan baju berwarna kuning. Tapi... Ada yang aneh dari kumpulan orang-orang itu. Ya... Mereka... Tidak mempunyai garis bibir. Melihat itu... Kami pun mulai mundur perlahan. Dan ketika aku sedang melangkah mundur... Kekiku tersangkut sesuatu dan aku pun terjatuh. Dan... Seketika... Kulihat orang-orang yang berbaris tadi... Kulihat orang-orang yang berbaris tadi... Melihat ke arah kita berdua. Dan dari kejauhan... Mereka terlihat mulai menunjuk-nunjuk ke arah kami. Dan mulai berlari ke arah kami. Kami pun refleks langsung berlari ketakutan. Menjauh dari tempat itu. Sampai... Ketika aku terus berlari... Aku tersadar... Bahwa aku berpisah dengan Linda. Linda berlari entah kemana. Aku pun berteriak. Lin... Dimana? Namun... Tidak ada jawaban. Rasa panik mulai muncul saat itu. Karena aku benar-benar bingung. Kini aku berada di sebuah hutan karet yang sangat luas. Sampai... Ketika aku sedang berjalan mencari Linda... Astaga! Astaga! Aku rasakan... Ada yang menepuk bundaku dari belakang. Dalam hati... Aku berharap... Itu adalah Linda. Dan... Ketika aku berbalik... Ternyata yang menepuk bahuku bukanlah Linda. Namun sesosok laki-laki mengenakan baju kuning... Dan bibirnya yang tidak ada garis bibir. Mukanya sangat pucat... Menatapku dengan tatapan yang sangat tajam. Aku berteriak histeris. Sosok itu... Kini mulai mencengkram leherku. Disertai suara-suara yang menyeramkan. Aku... Aku tidak bisa bergerak. Dan hanya bisa mematuh saja. Aku teriak sejadi-jadinya. Dan berharap sosok itu pergi dari hadapanku. Karena kehabisan tenaga... Aku lemas... Dan tak sadarkan diri. Ketika tersadar... Aku sudah berada di rumah. Dan di sampingku... Terlihat ada kakakku yang sangat panik sekali. Dan ada Linda juga... Yang langsung memeluku. Linda pun meminta maaf padaku. Karena... Dia tidak tahu... Jika akan seperti ini jadinya. Kakakku pun menanyakan apa yang terjadi padaku. Ketika sudah mulai cukup tenang... Aku pun menceritakannya. Percaya atau tidak... Kakakku bilang... Dia dan warga di sana sudah mencariku selama hampir dua hari. Sampai akhirnya... Salah satu dari warga di sana... Menemukanku berjalan bingung di antara sebuah pohon beringin. Dengan tatapan yang kosong. Kemudian... Ia membawaku pulang ke rumah. Mendengar itu... Aku hanya bisa terdiam. Padahal yang aku ingat... Aku pergi ke daerah itu pada malam kemarin. Dan setelah kejadian itu... Entah kenapa... Saat ini aku mulai sensitif. Aku jadi sering melihat sosok-sosok penampakan... Yang orang lain tidak bisa lihat. Karena masih penasaran dengan tempat yang aku datang itu... Ketika aku tanyakan kepada warga setempat... Ternyata itu adalah daerah sakral. Dan hanya orang-orang yang mempunyai kelebihan... Yang dapat masuk dan melihat tempat tersebut. Semenjak kejadian itu pun... Aku semakin percaya... Bahwa dimensi lain... Atau yang sering disebut dengan... Astral Project D... Memang benar nyatanya.